Saya umur 71 setengah saya, Pak, sampai tahun ibu meninggal, tidak mau bagian ini yang boleh. Saya rasa tertarik, saya perlu si rancak itu, saya lalai-layu saja. Saya tidak tahu, Bu. Saya kadang mencari, ya, rancak ibu. Itu saja. Malah kamu kamu yang pacar, kamu yang mati lelaki. Bikuti kamu dulu dulu, kini umurnya 66. Kan keluar video itu, asal sudah itu berwarna merah, ya kan? Jangan lupa manta itu juga. Namanya subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salallahu alaihi wasallam la nabiya ba'da amma ba' qalallahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil kareem wa biqawlihi yaktadil muqtadun a'udzubillah minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikumussiyam kama kutiba lalladhina min qablikum la'allakum tatta'um ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridhan au ala safarim fa'iddatum min ayyamin uhar wa alalladhina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin fa'mantatawwa'a fahuwa khairun fa'mantatawwa'a fahuwa khairun la' wa anta sumu khairun lakum in kuntum ta'lamun sadakallahum azim dan kita muliakan bapak ketua dewan kemakmuran masjid nurul hasana pakan baru dan kita hormati bapak RW bapak RT kalau datang bapak lurah kalau datang bapak camat kalau datang bapak wali kota kalau datang bapak gubernur kalau datang bapak presiden yang telah banyak masalah di ujung jabatan beliau mudah-mudahan kusui capai selasai karuh bisa janit kok kusui banang dicari ujung jopangka di DPR RI kok kusui kapak disalasai njo sayo kusui sayo disalasai njo parut kok kusui sarang tempuo disalasai njo api ndak aduh kusui nantak selasai ndak aduh karuh nantak janit kalau kita mau atau berkemauan menyelesaikannya sekitar doakan NKRI tetap bersatu walaupun berbeda pendapat orang yang sasih-sasih mudah-mudahan dapat petunjuk di Allah mudah-mudahan ditiupkan angin lembut ke dalam hatinya kalau tidak terlalu angin lembut mudah-mudahnya datang di Allah angin pun tiong beliwang semoga semua yang terjadi dapat selesai dengan baik amin dan kita hormati minyak mamak urik tunggang pucuk dan boleh di negari dahan rampak daun dan rimbun juga pusako putih labik buah dan masak makanan anak kemanakan dan tinggi tampak nyari dan dakik jolong basu dan badahan cupah juga gantang barang tiang barih balabih pada daun rimbun juga ada pembuah katunan banah mudah-mudahan minyak mamak dan tinggal di pekan baruku walaupun berasal dari sumber tetap sehat walafiat pertamu minyak mamak dari luar dan tua iku beliau dan duduk pakai baju dongker dan kembang alambangnya luar dan tua lambang kucing warnanya kunyang kucing itu binatang lihai tinggi pengaruh bawih bawah kunyang tandonya kemanangan jadi kalau kucing itu melompi dari padu ke lantai walaupun sabadang itu badannya rasu baroya omagadang itulah lambang luar tanah data kalau apa yang berasa dari agam sama jambu itu luar nantangah simbol sirah harimau campung barangi kerana banah hukum dan indah makan bandyang pisau lah tajam lah adu utang dikitu marawikan adek ala agamu adu utang dikitu mamalkan kalau ada apa yang berasa dari lima puluh kota itu luar nantangah corak hitam lambangnya kambyang sabar jurelah bau sahur rumpu dan indah makan daun orang ini sabar tapi nya nandapik reputasi contohnya ada tidak apa-apa baik makan sate dan wang-dang wang itu tidak orang dan wang-dang wang membuat orang murki tinggi tanyolah ketengguh-dang wang tapi nandapik namo orang payokong payokong buah sate dan wang-dang wang itulah hebatnya orang sabar mudah-mudahan tiga luar tu selalu bersatu sampai kerantau ke pasisi taruhi ke ombak dan badapul kasih kilang ayabani taruhi ke tanyuang sama lidu pucuak jambi sembilan durak taruhi ke sialang balantah basi itulah batih menangkabau dahulunya mudah-mudahan kaum muslimin kita tetap bersatu walaupun tinggal di perantauan amin dan berhormati alim ulama jadi pandai beliau nambah suluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat dan duduk baca min kitab tagaknya rintang juga pintu air janih tepian suci tahu di halal dengan aram seratus sah dengan batah mudah-mudahan alim ulama kita selalu membagi ilmu agama dengan kita dan beliau diredai oleh Allah endaknya amin kemudian ternyata ibu-ibu sangat banyak datang ibu-ibu terdiri dari ibu-ibu majelis taklim MTI ada yang kedua organisasinya BKMT badan kontak majelis taklim yang masuk organisasi Islam yang kerja nyata Muhammadiyah apa kerja nyata Muhammadiyah ini semenjak dari paun sampai perguruan tinggi ada pendidikan kemudian kalau mereka bikin masjid di tempat yang ramai itu tempat beribadah tingkat 2 dibawahnya disewakan tokoh-tokoh mereka punya rumah sakit mereka punya badan itu kerja nyata kenapa mereka membaca dulu ikrah ikrah sesuai dengan albarat itu ada kawan kerja 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 ini bapak-bapak ini 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 penuh semuanya mudah-mudahan ibu-ibu dan tak gak buang jauh Muhammadiyah namanya ibu-ibu asiyah ya kan asudah tuan oleh ibu-ibu wirib yasin kalau ada kematian sesudah salat asar beliau pakai baju saragam datang takziah ke rumah orang yang dapat musibah dibacakan surat yasin bersama-sama dari ayat 1 sampai selesai itu ibu-ibu wirib yasin adolu ibu-ibu pakai sarawang lepis cabiak dilutui selendang nyolilikkan kali ianya pakai baju kaos sampi kemudian naik janjang turun janjang rumah itu mencatat buku jopena itu namanya ibu-ibu kalau kita kumpulkan semua ibu-ibu namanya adalah bundok ganduang limpa rumah dan gadang sumara anjuang dan tinggi keunduang ke madinah ke payuang panji ke sarugo kok lapar sampai minta nasi kok awih sampai minum air air janih tapi yang suci ambam puruk aluang bunyan orang duduk jesukatan panjang jepakir miskin payibu joanak dagang pandai balega dinan sampi tahu batinggang dinan tidak dik santiyang bundokan luang batinggang satitik minyak dikuali masaklah dendeng si kuah kabau harum setahun pajalanan sagantang bareh di tanah tak jarang tungku batu tigo basilang kayu di bawahnya disinan napi mangkoy dui pun tuan dielo disuruti bakayu kelupa pisang masaklah nasi kambang bunga limau kok tak makan diraso nasi tiga tahun tindal apa kok tak cuba jeraso gulai limau musim taraso lamaknya itu dan sewantaku yang berasokan dirumah Pak RW kita doakan Pak RW ke sekeluarga masuk serubu amin sadonya jamaah nurul sana masuk serubu asaratnya dan pertamu yang banyak basanda mendengar kaji kalau basanda ibili tidur suruh awak dan kedua jangan maut kiri kanan belimpi gelombang ustad dan ketiga kalau ada yang baru nikah boleh pulang saya nak menahan sebab itu karena nikah kau sunnah nabi nyaman yang tadi wirit sudah maghrib kironya sudah isa nyola taraga jowin ninyo iya kan maka boleh pulang aduh tidak tidak siapa yang keluar sebab sebelum sudah mengajib kita beresan baru nikah beresan Lai tadanga ke belakang ibu Kalau ibu nanura agam Lai tangaran ke belakang Lai alhamdulillah Ustadz marasota ibur Kalau dakwahnya kau lai tadanga Kalau tidak itu tidak sampai Informasi Informasi agak Jadi dari penuturan Bapak pengurus Dan kata beliau lah setahun menunggu Memang payah Maundang Ustadz viral ke Pak? Kami mencuba dulu Maundang Ustadz Samad 2 tahun Kira banyak Ustadz Samad itu Pindah lah gambar Aikon dan membuat keraja Ada dah wirid dirakam Akhirnya masuk video Youtube nyodanga di orang Islam seluruh dunia Ternyata orang Islam ini Ada orang Minang yang tinggal di luar negeri Dan juga ada orang yang tinggal di luar negeri Malaysia Jauh Australia Lepas itu Kau ke Jepang Insya Allah Ternyata orang yang tinggal di luar negeri Ternyata orang yang tinggal di luar negeri Ternyata orang di luar negeri Watashi wa Indonesian desu Ambo orang Indonesia aja Kalau nyutanya namo Atau minta apa kenyalu Tabiat Bahagabiat tuh Domo arigato gozaimasu Ristawardi desu Nah itulah lancar komunikasi Tapi kalau nak mengerti Pak sakitik Sebab soh Jepang tuh Jadi penyakit Dimana tuh Ustaz Kutiko penjajahan Jepang Tahun 62-45 Masuklah Jepang Kau ke kota payukumbu Di payukumbu Kau kan banyak Indua-indua Mengalai kalamai Ya kan Nang keceknya Orang awak aja Jepang kok Ha kecek Indua-indua kok Bo-li-lawan Bo-li-lawan Ya kan Di payukumbu Kau matukah aja Oh Bo-li Pa-i-po-i Ya kan Panik po Ponek Pangik po Ponek Ha nak kecek Lepang mengerti Jepang Masukah Pekumbu Do Indah Aki cek Jepang kok Kore wakna Deskak Iko kuih Nani buk juwa Ko anamu Kore wak Mata Bersama Jepang 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 Rampikumbu Kau Kau kan lah Mendak Nang Kore Hekodawan Kau nak Lombu Eh kan Cek Lain Yang buang Bersanya Bangi Jepang Bongi Jepang Aki cek Jepang Baga Ruj Nak Camih Ibu Ibu Kodapa Agak Ibu Ibu Kodapa Gula Masukah Aja Itu Kalau Awak Nggak Mengarah Nggak Mengarati Jadi Jadi Kita Sampakai Judul Kajiawa Malam Kini Tarhip Ramadhan Kita Sadiokan Diri Sabar Sya Barasianya Menyambui Ramadhan Tadi Tadi Mab Kitalah Membaca Doa Ya kan Akat Doa Allahumma Barik Lana Fi Shaban Wa Balikna Fi Ramadhan Ya kan Laya Pak Aminkan Tadi Ya Allah Berkahilah kami Di bulan Shaban Ini Dan Sampaikanlah kami Ke bulan Ramadhan Kenapa Doa Gitu Ramadhan Itu Akar Katanya Rimadun Artinya Pembakaran Jadi Bulan Ramadhan Adalah Bulan Pelebur Pembakar Dosa-dosa Kita Kenapa Kita Berdosa Karena Ada Dua Sifat Dalam Diri Kita Yang Pertama Sifat Fujur Yang Kedua Sifat Takwa Bagi Sebagian Kita Banyak Sifat Fujur Ini Yang Menominasi Dari Sifat Takwa Anggota KPU Aduh Sifat Takwanya Pak Aduh Tapi Sifat Fujurnya Aduh Iya kan Aduh Guru Di sekolah Iya kan Nyotes Muri 8 Tambah 8 Tambah 6 Barat Iya kan Lanya Kode Diorang 22 Anye Boi Sama Dengannya 8 8 6 Aku Cocok Jadi Anggota KPU Lagi Danting Bukan Bukan Tidak Ada Sifat Takwa Di Dalam Dirinya Tapi Sifat Fujur Lebih Menominasi Dari Sifat Takwa Jadi Orang Yang Berbuat Curang Orang Yang Tidak Berbuat Jujur Bukan Ada Sifat Takwanya Karena Kebetulan Juga Anggota KPU Banyak Orang Islam Ada Sifat Takwanya Tapi Sifat Fujurnya Lebih Tinggi Dari Sifat Takwa Ini Bapak Bapak Ya kan Kaum Muslimin Yang Terramat Makanya Puasa Ramadan Kalau Kita Mau Memafaatkan Jadi Bagi Orang Yang Memafaatkan Bagi Orang Yang Tidak Memafaatkan Jangankan Ramadan Seluruh Bulan Itu Baginya 12 Bulan Tidak Ada Mafaatnya Bagi Orang Yang Tidak Beriman Karena Di Setiap Bulan Itu Dia Akan Berbuat Dosa Saja Ya kan Tidak Tidak Mafaat Dia Sekadar Meniru Bahasa Tapi Tidak Tahu Apa Maksud Yang Sebenarnya Jadi Ramadan Itu Nanti Yang Akan Datang Ini Kalau Kita Mengerti Apa Itu Ramadan Dan Kita Ambil Kesempatan Untuk Itu Sampai Nabi Mengatakan Man Sama Ramadana Imanan Wah Tisaban Siapa Yang Mempuasakan Ramadhan Itu Penuh Dengan Iman Dan Perhitungan Dan Keikhlasan Maka Akan Diampunkan Dosa Dosanya Yang Telah Berlalu Kalau Moga Adilah Tala Dikap Saja Umur 5 Balai Kini Umur 72 72 Alam 72 Kurang 5 Itu Kalau Saya Ikhlas Setiap Tahun Berpuasa Itu Penuh Keikhlasan Dan Keimanan Dosa Saya Yang Berlalu Itu Diampunkan Oleh Allah Tahun Datang Ramadhan Datang Lagi Kita Puasakan Dengan Ikhlas Lagi Akhirnya Dosa Kita Itu Akan Hilal Maka Kita Seperti Lahir Dulu Kembali Kalau Kita Mati Itulah Yang Disebut Husnul Hatimah Pulang Kehadiran Allah Dengan Bersih Kembali Inilah Sebenarnya Yang Harus Kita Cari Maka Kita Harus Memafaatkan Ramadhan Datang Tapi Bapak Ibu Karena Tanggal Sabah Lewat Mula Buasa Nanti Kini Hari Tanggal Duang Pen Saya Yakin Pak Mudah Mudah Nindah Awak Nanti Musaji Kini Mungkin Adonan Mati Sebelum Ramadhan Ya Pak Muda Mani Karena Kita Nggak Tahu Dan Nggak Bisa Memprediksi Mati Sesehat Sehat Orang Dili Sanjoba Pagi Lanya Umuman Zedek Pengurus Musaji Inna Lillahi Wa Inna Ilahi Raji Dia Sama-sama Makan Bandrek Jombo Petah Sudah Salah Minum Bandrek I Tapi Panil Leperasi Yang Tadi Meninggal Iya Kan Tapi Mudah-mudahan Doa Ustaz Tadi Allahumma Barik Kami Engkau Berkahi Di bulan Sabah Dan Kemudian Sampaikan Kami Ke Bulan Ramadhan Mudah-mudahan Begitu Endaknya Amin Apa-apa Ibu-ibu Lai Kadang Hati Kini Kau Menyembuh Ramadhan Lai Kenapa Yang Pertama Kaum Muslimin Dibukakan Pintu Surga Yang Kedua Ditutup Pintu Neraka Yang Ketiga Di Di Ikat Setan Wanda Kegembiraan Iya kan Makanya Tidak ada Ruang Dan Waktu Bagi Iblis Dan Setan Untuk Mengganggu Kita Tinggal Kita Memanfaatkan Momen Yang Disediakan Allah Pertama Apa Persiapannya Harus Kita Membersihkan Hati Ibu 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 Dulu Ibu Ibu Sayang Suami Pansiun Kemudian Suami Pansiun Terpengok 6 Tahun Ibu Kurang Satu Jatah Jatah Dulu Tidak Pansiun Ibu Urus Sampai Gini Ada Sebagian Pansi Gopak Dinyok Dari Tulang Rusuk Bengkok Makin Gaya Makin Bengkok Kalau Seperti Ini Seorang Istri Tidak Ada Dia Minta Maaf Kepada Suaminya Dan Suaminya Tidak Diacuhkan Lagi Setelah Tua Karena Pendapatannya Tidak Tidak Seperti Itu Lagi Bapu Paso Padusi Nenjadi Bini Serupa Itu Puasonya Tidak Diterima Dari Allah Karena Apa Karena Durhaka Kepada Suaminya Tidak 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 Menurut Ibu Kita Suaminya Istri Ada Raminan Mengecehan Sama Kudu Bendi Kusie Kalau Kudu Tapi Tidak Tidak Sama Kudu Tidak Sambut Kandang Dia Saku Bacancang Dia Angkat Kakinya Kata Diambil Paku Di Penuk Diambil Sepatu Basi Ada Pasangan Itu Sama Bekanya Kawaitu Lari Mendo Bendi Kak 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 Ada Nampak Dia Pak Kusie Membalian Kudunya Sepatu Bata Nampak Sepatu Basi Iya Kak Kemudian Lima Penumpang Naya Bindi Dia Loh Tulah Silah Kaki Penumpang Di Tengah Tiga Dihelor Dihelor Kalau Talambik Lari Awak Dilakak Cambuy Tak Kancang Lari Bambu Ia Seleroh La Dihelor Kali Kusie Makan Nang Kudu Kan Dihelor Di Kusie Dihelor Dihelor Namun Kudu Tak Pandai Manggile Pak Tat Manggut Kam Awak Jalan Lidah Hati Jadi Kudu Dihelor 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 Manggut Kutik Lari Itu Mato Ditutuk Di kusir Di rusuk Pernah Ditanyakan Pak Kusie Baha Manggut Tui Nam Mato Kudu Supaya Jalan Nampak Dihk Kudu Terima Pertanya Pertanyaan Ibu Ibu Di rumah Tangga Sia Nang Kusie Ibu Ibu Kudu 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 Laki Laki Kudu Sada Banggut Kudu Bindi Dihelor Karena Penumpang Baha Banyak Ada Penumpang Adonan Siswa Adonan Adonan Dia Sempe Kiranya Anak Dia Sempe Kudu Umur 6 Balik Dapik Lu Bu Asal Lain Adik Nye Lain Nggak Lepih Dari Baban Ibu Kudu Kudu Pasti Nggak Talo Melo Bindi Ibarat Kamilah Pensiun Beliau Pensiun Nambu Pensiun Cana Perkawai Lalah Pensiun Kalo Umur Di atas 60 Ambo Malah 56 Banyak Tadjadi Si Suami Nak Meledek Kau Ibu Itu Kadang Kadang Pikun Ya kan Kadang Kadang Keciknya Lapa Ulang Ulang Maka Ibu Arus Setia Menjagonya Ya kan Ibu Ibu Duraku Kainyo Nasi Nggak Diambikan Kopi Nggak Dibuikan Bahkan Kau Lamu Na Laki Di Mati Wajah Tumas Suat Narako Ibu Nanti Ada Orang Mamasat Nang Kaji Kau Ustaz Surupu Itu Nanti Tidak Nanti 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 Laki 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 Loh Ya kan Untung Sajib Badani Kau Laki Sehat Orang Nanti Kau Jadi kaum muslim yang terhormat, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita sama-sama merawat suami yang telah tua. Ibu-ibu, bapak, istri karena kuku tak menarik bapak, itu mukunyalah cota mambo, duduknya lah pangjur, lutuknya lah pangapuran, matonya lah butuh katarak, duduknya sebanyak lah dikurisi. iya kan dibawa beralih itu semuanya cobaan ketika muda kita nampak seperti itu kamu menjadi matwari sama baca yoga maka lalu ini istrinya tidak menarik peti serba mereka berpikir tidak akan menghubungkan itu tidak akan berpikir maka bisa ikan tidak akan dihubungkan saya tidak akan bergabung bergabung hidup jadi kok kawan bini itu nang sempadan jua wak jua dicari iya kan kalau ala raih, nang gak raih lo ini untuk berkasihan kalau lo bamaaf-maafan itu dicium cialah iya kan jadi kawan muslimin kalau satunya di pasuhan coba dipaham kalau di parang pisang buah jokarisi dia punya kulit limau itu manis rasanya kan bisa lo masak samalam di parang jokarisi di luar kulitnya kuning di dalam isinya buce karena lo masak tapak tapak so jadi orang gaik na memakan ubat kue babini muda itu orang pandi karena danyuit nadi janyuit nyantung waktu itu enggak sesuai refleksi kita lah kurang hormon kita laku lah kurang iya kan jadi janyi pasuhan janyi nanggai babini mu muda walaupun banyaknya simpanan banyaknya piti janyi janyi main-main sejuk-cucu lalu kita dengar lupa hijau itu ya kan ini enggak boleh ibu-ibu jadi salah anda apa-apa kau yun terjadi keresahan di rumah tangga anak-anak menjadi pencandu narkoba dia tidak betah di rumah karena apa karena ibu dan ayahnya tidak akur sebagai contoh alamnya panukye pisau sirawi ambil galah batang lintah buang salodang jadi ikan miru dari kehidupan burung-burung dari kehidupan flora dan fauna itu ada contoh-contoh makanya ibu-ibu muda kalau ada ibu-ibu muda umur sampai puluh lima ke bawah itu masih muda iya kan saya sarankan selalulah kita membahagiakan rumah tangga itu berdasarkan agama kita dasari jangan berdasarkan cinta palsu dan wah iya kan jadi aku kona salah jangan membagi ayah kalau saya membagi ayah saya mengaji tadi kalau lasada mengaji dibagi konsentrasi orang terpecah nah jadi yang mohon maaf apa-apa dengan otonya tagah aku nanya di ayah iya kan kalau ustaz kau para luban drag sebabnya mengecek iya kan itu tukang dana jadi sabar malaki sudah mengaji baru kita minum ini tidak sampai kaji suai jadi ibu-ibu dan muda ibu-ibu muda itu anak amur jangan kalian berumah tangguh serupa puyuh kalau dipasang saya tahu ada pengurus ulang pengajian puyuh itu kalau puyuh aku bini apa banyak berpuasa para ngay tidak elok sekarang saya tanya ke ibu-ibu di youtube di youtube ya kan saya tanya ibu-ibu muda berliet puyuh tidak badan atau ket panjang iku atau sin t jari atau ampe siku banyak awak tatakun pak karena mungkin tidak mencari secara nyata bahwa kaki puyuh jadi burung puyuh itu kakinya jahinya tiga saja pak iya kan makanya ini tidak bisa di watang kayu di dalam sama kalau di watang kayu kan mencakam kalau dalam sama bisa dia terumpuk sekarang pertanyaannya lagi bahang badannya ketek bahang kuih kunya singkai bahang kujarinya tidak cukup dan marami tanlu puyuh itu puyuh jantan puyuh mati no kamu kabur lari lah sudah nyata lu itu puyuh mati no lari hal itu saya kece puyuh jantan di tempat tan saw kamalah bini dan tadi hari paujan talu kah dia rami kalau talu nak dia rami nak menantik mencari keadaan serupa itu nyom merasa bertanggung jawab ya Allah beri saya kesehatan dan kekuatan ya Allah biarlah saya mengirami telur ini karena telur ini berada di samping ku karena buat cinta kami berdua hanya maram lah puyuh jantan di kalau ada dalam ladang sawit puyuh maram itu puyuh jantan tidak 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 menengah puyuh jantan merantuk siap malam siap dia pulang menginya sampai tahu mana teh dari hari ke hari dari pakan ke pakan akhirnya dia berbual raja menyebabkan karena dunia binatang itu itu anaknya dah baraka itu capai dia itu tunjuk Allah aku aku suka memelihara jauhi ya kan lelaki jauhi itu hanya kubi kuku di wawas itu boleh capai jauh jauh dalam sepuluh ini jauh 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 nilai abang kucu itu binatang karena induknya tidak pandai mendukung kalau bang kucu mendukung anak ustaz karo itu dari orang orang yang tak salah sumpah jadi karo cuma jadi karo itu pakai teh di Allah tapi kebiasa jadi orang tadi tak bawa jadi akhirnya dapat pisang karo itu tidak sesikit kumpulan saja jadi nyo lobo sebagai manusia dululah jadi karo tak apa jadi nyo akini orang banyak yang meniru karo tak lobo tak 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 dapat tiga kali yang nak di usaha Jadi bisa Karo Situ saja Pak Kalau ada apa Pakaro Salah secara kekeluargaan Banyak ini Pak Anjing bacaka Jokuciang Pakaro lagi Nanti dia Nyo karo Nyo gigi Banyak ini Pakaro Nyo gigi Nyo gigi Nyo gigi Nyo gigi Kete Nyo gigi Nyo gigi Tunggu Karo Kose Situ Kini Bikloa Kim Lepenzi Unat Nyo Kata kebanyakan itu pak yang kanyang itu orang yang berdiri dia kan yang sama juga talang selagi ujung pangka mengenai tapi orang yang menonjol sepatu tapi tidak satunya ada saja orang ini awak tidak boleh menuduh orang buruk satunya tak diharapkan diharapkan ada nabi ada mujahid ada bulah di Mesir ada fir'un di Indonesia ada juga orang bantu fir'un fir'un asli di Mesir jadi setiap masa ada orangnya setiap orang ada masanya semenyak nabi Adam sampai sekarang tetap ada orang baik tetap ada orang jahat kenapa? kalau tidak kosong kedua kalau orang buruk saya dua-duanya pak kosong seru bu kalau orang baik saya dua-duanya kosong Allah yang mencintakan Allah yang mencintakan naraku mati mati nak tentu kubur maka apa cari apa akan lagi ada ya kan? itu lah nasib anak puyuh jawab pak puyuh saya tanya ibu-ibu kamu main dua puyuh tadi Ustaz mencari laki kecil yo gata aduh ada laki nabi tapi kalau kita laki yang kedua itu hanya tabang leh balaki lo celek laki 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 tabang Jadi ada apa, nampak kabun sawit, kok kabun gata, segala macam lah. Sebab semua dapat induk puyuh. Bagaimana nampaknya puyuh jantan? Kalau puyuh jantan bunyinya namanya tadi. Kalau bunyinya itu ada maram. Kalau puyuh jantan itu itu bunyinya. Pergilah lagi. Kalau nampak dapat puyuh jantan bunyinya. Kalau puyuh jantan bunyinya, sudah biasa lagi. Kalau perangannya tidak salah. Itu bagi ibu-ibu muda anak saya. Ibu-ibu tua yang suaminya telah rentan penyakit. Kita penihara sebaik-baiknya. Saya dulu ibu-ibu bapa-bapa membawa anak-anak ambonan. Paliang gadang sekolah di dunia putri baru. Selebihnya di SD. Maratonlah kami dari sampai tinggal ke pantai Ayamani. Sebab kami tinggal di bukit putri. Tiba kami di Pasar Awang kami balik nasi yang perah. Jodendang masyid. Haktu mendaki ke bukit Ayamani itu melalui janjang. Kalau kini umur kini, kau dah tahu? Kini umur kini. Kini umur kini. Duduk-duduklah di batu malim kundang. Sambil makan nasi yang perah tadi. Nampak dari jauh. Orang pakai baju kaos. Pakai celana training. Kaki celananya itu gulung di bawah. Sampai kalutui. Tangannya dan sebalah ke luar memaci sepatu. Ombak di pantai Ayamani itu alui-alui Pak. Tapi tidak putih-putih. Jadi boleh buka sepatu. Boleh ojan basah. Tangannya dan sebalah ke dalam. Tangan istrinya cik. Tangannya cik. Hanya gala-gala sambil berjalan. Tiba-tiba ke ambu. Inyo membaca salam. Assalamualaikum Ustaz. Sama nanya yang ingin membantu kan Pak. Tapi dia boleh ulangkan. Saya akan lombok. Kalau apa. Baca Assalamualaikum. Untuk Ustaz seorang. Assalamualaikum. Tapi kalau ada orang lain. Takak lagi Ustaz itu. Assalamualaikum. Kalau baca Assalamualaikum Ustaz. Itu salah Pak. Karena kum itu untuk bersama-sama. Ya kan. Kalau matau. Anda tidak salah. Walaupun Ustaz tidak pakai topi. Ustaz kan Ustaz ristawardi kan. Ke cik Pak. Iyo Pak. Ambo taruh mendengar Ustaz mengajip. Ambo di rumah saya. Ambo cikguan di pintu. Kerana kaki kamu. Tapi berjalan bisa. Atau kamu di rumah saja. Sudah itu mereka bercerita. Jangan lupa. Tidak lupa. Tidak lupa. Tidak lupa. Ya kan. Tidak lupa. Saya minta lapang. Tidak lupa. Saya minta lapang. Cikgu jika. Tidak lupa. Atau minta lapang. Saya tidak lupa. Anda makan apa? Minta lupa. Saya makan sekali. apakah umur umur bola 90 istri apa? istri embo 82 orang tua tadi masih kuat maraton tangannya berpegangan kemudian dia ketawa sepanjang pantai apakah dia mengulang cinta yang tertunda atau dia sedang kasmaran tidak saya umur 71 setengah sampai tahun ibu meninggal tidak nak bapak ini yang boleh tidak ada rasa tertarik yang berusia rancang itu lalayu tidak ada sekadar mencari rancang ibu malah lalu tamu lo jauh pacar ramu nangka mati laki ikuti kamu dulu dulu kini umurnya lah 66 nah itu ibu-ibu dan bapak-bapak jadi tidak mungkin orang tua tadi mengulang cinta yang tertunda atau masih kasmaran tidak itu karena rahmat dan kasih sayang yang dilimpahkan oleh Allah ke dalam hati beliau suami sayang kepada istrinya yang telah tua dan reot istri sayang kepada suaminya yang telah tua dan telah tidak ada lagi rasa tertarik untuk cinta karena sadonya berubah kepala lah otak ada otak babu cik-cik lah berubah gigi lah tangga sadonya ya kan itu yang tidak sudah suntung tidak sama pelapak kerambi ya kan banyak tapi nyoy ibu bukan cinta tapi ibu saya sarankan kita yang telah tua-tua begitu rendahnya berumah tangga ya kan jangan setelah tua kita bosan ingin pasangan kita ini cepat mati jangan mati itu urusan Allah kau muslimin bapak-bapak kalau di rumah duduk ada makanan nanambo makan di orang rumah lama lo makan atau milia yang mataham anak menyebut ibu milia itu ibu tak anak bukan nafsu biologis yang bangkit tapi ibu mengenal masa lalu juga beliau diganti bapak-bapak ibu tidak sama yang hilang itu kalau kamu mencoba kawan nombor kamu tanya berapa pensiun berapa simpan berapa kutiko keraja dulu kamu tanya saya lari se lelaki ini itu mengkwadu pantun mereka apa pantun mereka jadi Allah menolong ibu ibu tidak istirahat di rumah ini aduh seorang mengundang mengaji sehingga ibu terhibur juga kalau menolong di rumah itu itu tidak tidak harus membantu tidak tidak harus membantu tidak 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 dibatuh tidak suaranya tidak keluar badannya apa ini mengaji sehingga jamaah banyak menunggu awaknya doakan itu caranya karena ristawardi tidak kasih tabah iman nabi imannya kalau di padahal di rumah membuat lapang pisah seruah membuat bini mati tanyalah mereka orang kematian ini buruk maluang mereka dapat bantunya biarlah ada tunjuan malam dari bayang katalau balimbyang kampung rambatan kampung perak tanahnya tinggi badabu mbak dimuaro riak memacah ketapian tamanuang badan jagolah lo dicalik suuk jokida dipandang kiri jokanan kawan sakasu nalapai jatuh badarai ayamato ka Allah sajoh bakaduan cubalah dapat gemetir bini ya Allah ya Allah pengenang ini yang dimakan takkan begitu lah di dalam hati kita jadi ibu-ibu suaminya yang masih hidup walaupun telah renta rawatlah beliau baik-baik bapak-bapak istrinya yang masih hidup perlihatlah kasih sayang seperti kita muda dulu ya kan dipuji juga nalapain tarong bobok ya kan ma 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 sehat nakini sudah mandi kini aku mau cari manis dengan lak macam ya kan jangan jadi kecil istri wala tambah lebih ibu hatinya jadi kalau ada salah-salah suami istri kau menyambut ramadhan kita bermaaf-maaf sebab hubungan yang paling dekat berbuahnya cinta menjadi anak laki-laki dan perempuan ada anak kita itu yang telah kerja menjadi kepala bank ada yang jadi dokter ada yang jadi pejabat tinggi itu buah cinta kita berdua ya kan dan itu tidak akan dapat kalau kita sendirian kita ingat itu kembali buah hati yang lahir seperti ini karena buah cinta kita berdua kalau kita kembalikan ke sana maka cinta tidak akan pernah pudar kulit boleh keriput wajah boleh tua rambut boleh ubanan gigi boleh bugur tapi kasih sayang tidak pernah bugur itulah yang akan kita ciptakan lebih-lebih kaum muslimin ramadhan kamu masuk kalau untuk silingkong kamu masuk ramadhan babak iya kan dan kecil ladun ladun dan padek kecil garam garam nanasin bacakak kebulan ramadhan atau sampai mamang keluciku mamang keden biarlah badan kaya dan kau bawa ke rumah sana nak nah bisa putus silaturahim sedangkan untuk puasa kita sambut dengan hati yang bersih kada afla man zakah iya kan bu oh bu kalau ada kajadian iya kan kalau ada mudah-mudahan tidak suamiku tiba-tiba kan insyaallah kalau tidak ada perubahan kan tanggal sabalih malam mulai terawih 10 10 pokok antara orang dua kalau awak terawih tiba suami nyopajikan tangan awak bu kita kalah puluh tahun bergaul kini sampai lima tahun alhamdulillah setiap hari kepuas sore kita raya kita memaaf maaf tapi aduan entah uki uki di hati embo cik bu kutiko embo dinas dulu embo enggak pernah berbual so bazina segala macam enggak ada membali sate kemudian buku embo campakan cuman embo di acok dinas kalau ada embo bambini di jambi cik anak embo dua sinan bu lelaki keduanya kurang kurang mog enggak ada kurang pandainya mencari piti itu ininya yang kedua cuma ibu enggak tahu saja tak kicu adinan sekarang kan tersingguh hati itu kalau kalau embo padusi tersingguh bahan tersingguh disangkuk boleh buah nipah kiranya sampai bapa saggi di luar nipah berubah di dalam cahaya teok ragi tapi kalau kita mahu memaafkan itulah yang lebih besar pahalanya jadi saling memaafkan itu perlu suami isteri untuk menyambut bulan suci cuitulah apa apa karena jadi cifron dulu ya kan nah kebetulan apa mekani ya kan apa ada dina semalam bagai nani istri apa aku sama gak galente sama aja pinang sirai ku hanya ada orang lain hanya nang orang ke rumah malam tanong song lanyo bazin bazin apa kini orang lagi kaya mati lagi maaf mboyo da apa maaf sidi ayat itu mengeceh disediakan untuk orang yang takwa orang takwa itu siapa dalam ayat ini ciri-cirinya orang-orang yang selalu menginfakkan artanya di waktu lapang dan di waktu sempit jadi orang berinfak itu kalau orang takwa tidak putih-putih tidak putih banyak sedikit uang dia tetap berinfak karena dia tahu infak yang berkesinambungan itu yang dicintai oleh Allah nah itu yang pertama yang kedua orang yang sanggup menyendalikan marah ketika dia marah bagaimana menyendalikan marah ketika marah itu Pak kata Nabi kalau awak berang itu sedang tagak dua-dua jangan mengeceh-ngeceh dua masih kesel di dalam lalu 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 di dalam kita dapat petunjuk di sana maka marah jadi reda tidak menjadi pecah belak itu kemudian ciri orang takwa yang ketiga bukan menunggu orang minta maaf tapi memaafkan orang itu akhirnya lah minta maaf kesalahannya kalau tidak kalau tidak memaafkan lebih tinggi dari Allah sedangkan Allah Allah itu pengampun lagi penyayang ya kan zina itu kan dosa kalau awak nikah tadi lain nikah cuma tidak dia tahu tapi ini apa zina Pak Ustaz memang dulu saya tidak tahu bagaimana saya saya akui ada wanita pelacur belum sempat beribadah ini hampir mati awet ada semua sakit saja yang tidak ada yang ada sepatu yang ada yang ada yang ada yang ada sakit di sepatu itu tapi ketika dia akan minum ada anjing hampir mati menjulurkan lidahnya karena kelaparan dan kehausan akhirnya wanita pelacur tadi memberikan air kepada anjing yang sangat haus tadi setelah itu lakut nyomati ya Allah sebalik nyomati kalau kau anggap saya memberi minum anjing tadi suatu amal untuk penembus dosa saya ya Allah ampunkanlah saya ya kan bapak-bapak ternyata beragui lah mereka rahmat jom malaikat malik malik nak membawa ke neraka kerana nyolonti Ridwan nak membawa ke serugo karena sudah dia sadari kalau engkau anggap ya Allah saya memberi minum anjing tadi dengan setetes air engkau anggap itu pekerjaan yang baik ampunkan saya sebelum mati Allah itulah sering kaji itu sampai nulamah kalau tidak ada kisah itu tanda pemalik berserot saya mau ulang segini diukul di malaikat kau tampak barang ke yang tampak yang tujuh tapi ladak ke tadi tampak yang tujuh makanya pelacur tadi masuk suksor 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 akini biniawa abasala lamita maaf ya kan maaf kan saja ya kan tapi itu kan contoh suksor pun panik bercerita semuanya ya kan dah ada terjadi si kocik amin ya Allah masuk Allah jemaah nurasan aku ke dalam suruh gua ya Allah amin orang elok-elok senantagia kaji kironya ya Allah amin semoga kami bertemu malam ini menjadi rahmat bagi kami dunia akhirat amin sudah tu awak jauh rambu boleh ini matanya ambo gak apa-apa kalau ada yang masih hidup orang tua itu suatu kebanggaan bisa mengikir ambo itu yang tidak ada dulu ketika saya berumur 37 38 sampai 40 tahun 98 berumur ambo 98 kurang 52 sampai 8 itu orang tua masih biaya 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 tidak ada lain ambo yang ngaji goki tinggi itu pak sekali hari sabtu itu tidak bisa karena hari minggu tidak kerja hari satu setengah hari kalau mau pulang kawasan itu pak assalamualaikum kecil badi lamani alaikum alaikum salam aneh lah suara suara berbola tanduk apa hati berbola di rumah bersih duduk sekali duduk sambal atau ada jari yang lalu panggil pada bujai jolobak singgalam makan rupa dia sayangnya biar kau kau sadar makan itu ambil tanggut tanggut ke dalam kandang rumah kadang itu pakai kandang itu buat ke dalam kandang kanyang-kanyang makan baiklah kalau Jumat Alamu Jaya itu-itu ditahirkan itu banyak daun kaladi daun talih dan sudah beliau pape-pape kete-kete itu makanan badan beliau alaman beliau itu sirah juga karena di warna gari gunung marapi ayat tapi basuh itu bakat apinya canduang tanahnya subur dan tanggung gembiranya masih punya orang itu tapi saja dia tidak ada rumah bagonyong bagalik sunyi pakuran samp tumbuh dia itu ayat kolam hijau balung murah ini tidak bagi jauh lain janjang rabah pintu basuh basuh walaupun walaupun lagai bulung takkan nabi itu berharai darai juga mato sebiar taga mencari rumah basuh aduh aduh lo pantun itu apa keren tunjuk alo orang canduang dimah balai dibalik balai patimak dibawah kayu narondok orang kampuang dimah biaya dicari indah dirumah janjang rabah pintu basuh karena beliau sudah berpulang kehadiran aw aw jadi namanya nilai orang dari kapuasa kutu rui lah di ekonomi kami tidak meleset video call beliau dan piti pemeli pakai dan kawan kata dan segi galet telepon beliau karena dari beliau itulah tubuh kita kutiko kita lahir orang 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 nak kan buang sibiran tulang siapa kita ini sibiran tulang beliau buah hati limpo berkurang tali niye labuan cinto bintang sumara paratian kasih sayang beliau kita ini andaikan kita balas dengan beraneka emas dan perak dan kita pelihara beliau secara sempurna tidak akan terbalas jasa orang tua itu tapi orang tua kami meninggal sama Pak Ustaz kita doa tapi nama si itu Pak kalau ada Pak berosok berosok Pak kayu orang tua pikun saya melihara Pak tak berhenti sosial orang tua menangis setetis air matanya turun karena disisihkan oleh anaknya ke Pantijumpo maka satu drone akan menjadi bahan bakar untuk membakar kita di neraka nanti jangan cuba-cuba mantan orang lain ke Pantijumpo kalau awak masih ada kalau masuk lahir dulu nyantang seperti Pantijumpo mereka jadi camat seperti ini tidak itu orang lain sama pada 1,000 banyak 60 dari nombor ini kalau ada orang tua yang lain dipilihan tapi orang tua pikun yang serupa anak-anak sabar bapak dan ibu merawatnya awak masuk ketik kan ceritulah awak ketik itu sama orang pikun orang sedang makan awak berduang nampak lelaki dia diajad sedang makan itu orang orang pikun dimana duanya peseraan buang air harus sabar kita merawatnya ya kan rita Allah rita Allah itu didapatkan dengan rita orang tua kepada kita ya acik yang kita bahas tadi baru namanya apa kalau orang laki-laki aku ada orang yang salah kalau orang laki-laki ayam jadi apa jadi apa ayam 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 tanpa nanya banggan partamu kuku panjang nang kedua iku sembai nang ketiga bulu rambanya labai nang kampe susuh tajam nang kalimu cotok panjang nang kanam ranggang tinggi kuku nang kuku kuku ayam ayam batinu terayu denyo yogagah ayam jantan nampak ayam batinu yang jantan senam kuku hanya sayuk ayam batinu indak malapur ke pak kuku adoh bagian se badan ak bat bat talue sampai talue cie dua tiga sampai limo sampai limo ale ayam batinu kalau sadang bat 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 bulu bak le seksi tapi kalau mulai nyo maram ama banyak bulu tangga badan kurui ayam jantan tak pulang itu boleh dibuktikan pak nak cerita embo saja biar ayam jantan di paranap biar ayam jantan di danau bengkuang biar ayam jantan di bangkinang biar ayam jantan dipangkalkan kerinci biar ayam jantan di kandis itu sama seperangai kalau ini lah maram jalan balanjo kanya lagi pulang saya nak do biar kan alam maram sayam batino ke sorang badan kurui je lamana teh tal tumbuh bulu lagadang ayam matanya maha papa itulah sabah salah anak ayam matino kule ndak pay buat ti tu kan ngerawat si anak ti bu lang amur cakap lang kenapa cale di video tu barani ayam matino malawan lang kalau anak digadut apa sabar di simpang tiga suaminya kok dah kalau mau dah pulang embo ndak pendandam dah pulang lah dah balik kita kakihan anak nan lima alai kuwa kawa dua yoda dalam islam kan tak buli amand dam cik ayam jantan janta lado lado juo lado digoreng di kuali janta manjo manjo juo dia udala babini tigol ay cik hanyo bayeza pantun rabat posisi ayam jantan yu kurang ajab jadi supaya dirumah tanggo bahagia apa-apa jant maniru ayam jantan adolo nan kadu nye 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 nan batino nye 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 tu itu 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 kok jantan batino nye 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 apal lado masin pak si nan mahram nye itu 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 kalau dua balik ikut nye batino itu cien jantan kalau kita cari sepinti lalu pak rasanya tak mungkin jantan kau bini banyak berjalan mengadayak suara luna tapi bini dua wale lah batalua bininya kedua wale batanyo lapak iti dia baratalua sembilan dah ambil sabal le haram milah lain rupo iti batino kopal lawan lokal laki sapa dia ikut dan marami talua suruh dia marami wale marami talua kan di perangai mengkwadok tentu tersinggung lo iti jantan tak moh marami talua antasya namambih kebijakan ya kan hanya sarayu marami talua kok keindu ayam indu ayam kan tabar lo da pe fee ya kan sebagian orang-orang nam kianat ke negara awal itu kan da pe fee ya kan antasya siya tabar da pe fee awara milo talua ayam terbiti le manateh tiga minggu indah lima minggu manateh kecil rambas lima pakan lama manateh lama hindu ayam kotaman nuang menjadi anak itu anak kotaman nuang anak belah in jawab tiba kawannya dari solo merupan ini ada orang-orang merupan ini ada orang-orang merupan ini minggu cik membaca teh itu kare dia cotok runci dinyo pijak kau kicik dua ayam benda ke pijak muncwanya yang di harap ini terlalu terlalu dia dicubur di hindu ayam kau maja nak kau mengakir kau 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 dia tajun masuk air ketiga-tiga rugi indua tidak kenal karena tidak mahram kasih sayang itu timbunya kendek mahram bapak tidak kenal karena tidak mahram mahram indua ayam salah tak tak tarami tak dua itu tidak rugi saja ada dapat fee saya tahu saya dapat ayam tidak tentu tidak 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 anna lalu ganda itu lalamo anak lalu gada apa itu lalu apa ayah apa yang induk itu lalu badan lalama apa itu lalu badan lalama jangan kita melihara supaya mereka mati percuma dan mereka isteri juga induk itu sepertinya mereka nampak jauh itu sebabnya pak Jadi kalau Pak memakan gula hijau Gula hijau itu sebab Jadi Pak kalau ingin lo digula hijau Dia nak, asyok-syok lah nak Asyok-syok lah Jadi nanti kita tiru Untuk berumah tangguh Apa saat balam Balam itu bapak-bapak ibu-ibu Ini tidak kabel Tapi kebetulan Talu hanya dua butir Kalau lamaram Balam batin Abalam jantan Dirusu Serupa orang salat Banyak maaf Bapak menggunakan Bapak-bapak 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 Lalu nanti sasak di badannya itu Bapak Bapak Iyo Ada yang gak kenyambat Bapak-bapak 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 Bayi buang air Makan Makin raya bulu Aku yang nyolain kok Dirusu kok Suaminya Lalu marah Mungkin 10 hari Lalu nanti sasak Suaminya Bapak Udah keteci Hanya ganti loh 10 hari loh Sudah itulah sampai 20 hari Menantik Barajanya Baru-dua Anaknya Kau baraja Tabang Juin duanya Juin ayaknya Abang itulah Rumah tangga Balam Mangkau Balam tu Muncuang Paruahnya Sama jurek Sirin Sirah Ranca Bulu Kuduanya Rintik Bulu ikunya Panjang Bantu Jari Kakinya Samo Joasu Ia kan Abang itu Rancaknya Anak Balam Kenapa Ibu dan ayahnya Akur Dan bahagia Berumah tangga Jadi saya doakan Jamaah yang datang Malam ini Akur Berumah tangga Semenjak muda Sampai Kita Mudah tua-tua ini Kalau Allah Memisahkan Dengan meninggal Itu Tidak ada Kaum muslimin Kehendak dari kita Tapi Kehendak dari Allah Yang jelas Mari kita Bermaaf Maafan Menyambut Ramadhan ini Terakhir Dengan Tetang Tetangga Apa Apa Tinggal Sampai Tinggal Di Komplek Di Darwang Nah Kita Menyik Kampung Macam Macam Ada Orang Melayu Ada Orang Tapanuli Ada Orang Medan Ada Orang Mana Saja Orang Aceh Maka Maka Bertetangga Itu Kata Nabi Siapa Yang Mengaku Beriman Dengan Allah Dan Hari Yang Akhir Endak Dia Memuliakan Tetangganya Jadi Besok Kau Menyambut Ramadhan Kalau Ibu Manggul Bantai Lai Tau Bantai Diparantamkan Jawi Siku Didabih Bersama Sama Dilaman Musajiko Kitu Gulai Untuk Menyambut Puasa Ramah Ramadhan Abanyaan Kuahnya Agih Tetangga Nantak Satu Pijan Kuahnya Sini Agih 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 Ya kan Mudah-mudahan Semuanya Itu Berjalan Dengan Baik Itulah Bapak-bapak Tosyah Malam Kini Terakhir Ambo Namprandu Dimaafkan Pertamu Duduk Ambo Gak Tatinggi Kemudian Mengecek Bakat Tuan Ambo Zain Kok Tasinggu Angati Bapak Batang Nanggadang Nanta Panjik Dahan Yoranti Yang Nanta Titik Karano Sinan Talatak Pangkat Tangkai Salam Ambo Memanjek Batang Manitih Dahan Kok Tanggoyang Bungu Sadang Kambang Talantak Putih Sadang Lakik Telendo Buah Sadang Masak Dek Dek Capai Kaki Tangan Ambo Kepak Pengurus Pak RT Pak RW Seluruh Kita Yang Hadir Di Masjid Ini Saya Mohon Dimaafkan Lahir Dan Batin Ini Mereka 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 Bapantun Nambu Cik Lep Dima Latak Jalan Kagugut Dake Pasar Padang Luar Sungai Tanang Jum Bukit Tinggi Tasabui Ayanya Janir Dima Coko Ibu Ibu Tampek Kamas Sinan Lo Tampek Keluar Laham Bola Peh Jum Suci Jum Kona Janir Apulang Alay Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Amin